Informasi lain, saudara polisi masih memeriksa pelaku penyerangan rumah Dinas Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Dalam penyerangan itu, satu anggota polisi mengalami luka ringan. Polisi masih mendalami kejiwaan pelaku penyerangan. Di Rikrimum Polda Metro Jaya, Brigjen Hengki Ariadi mengatakan dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan, pelaku penyerangan pada anggota jaga rumah Dinas Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo dipastikan tak membawa senyata tajam. Diketahui, pelaku sebelumnya sempat diusir oleh anggota yang tengah berjaga. Namun, pelaku kembali dan menyerang petugas. Saat ini, polisi sedang menunggu hasil observasi kejiwaan pelaku. Saat ini, yang bersangkutan sedang dalam observasi psikologis di Rumah Sakit Ramadjati. Dan menurut keterangan keluarga korban, bahwa yang bersangkutan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Naipata Kupang. Jadi ada indikasi ganggungan psikologis dan sedang kita ada dalam observasi di Ramadjati. Terima kasih.